Kami disini adalah hakim, sebagai evaluator kami hakim dan kami mengfonis kalian sesat karena kalian mengimani sifat yang dimana kita sudah sepakat, Edo dan Erben terdiam ketika kami bilang sifat bukanlah zat, firman bukan zat terima kenyataannya kalian mau bantah-berbantahan, kalian tidak bisa membuat sifat itu menjadi tempat yang melekat dari sifat-sifat yang lainnya firman itu dalam bahasa Indonesia bicara titik, kelar perkara mau kemana lagi dibawa? Erben sama Edo sudah mengakui firman melekat kepada Allah kenapa gak Allah yang melekat kepada firman? firman dimiliki oleh Allah ini artinya firman properti, ngapain menuhankan properti? sekarang mana? mana propertinya? yang katanya menjadi manusia mana sekarang? kalau misalnya ada bentuknya awalnya manusia, jangan berubah jangan berubah tetap harus manusia tapi sekarang manusianya udah gak ada inilah perkaranya inilah ironisnya ketika menuhankan sesuatu sifat lalu kemudian sifat ini dievolusikan menjadi manusia ini, ini perkaranya ironisnya disini, sudah hilang dia gimana mau diadu dengan Al-Quran yang tertulis dalam kertas? kalah jauh wahyu 4 nomor 11 disana yang menciptakan langit dan bumi kehendak Erben ya, bukan firman dan gue seolah skriptura jangan lu ngomong berarti ini artinya, ini maksudnya tertulisnya kehendak yang menciptakan langit dan bumi itu kebenaran yang ada jadi mas Justin ini bisa cuma nabrakin saya dengan Kores tapi apa yang saya sampaikan dengan mas Kores sampaikan saya lihat di detik-detiknya itu gak ada gitu loh framing aja gitu lalu sampai mengatakan kamu ini berarti mutazilah pertanyaan saya itu bro ya, pertanyaan saya itu tunjukkan dalil ada orang Islam atau ulama Islam yang mengatakan atau sohabat atau Rasulullah yang mengatakan bahwa firman Allah pernah keluar dari that Allah itu yang saya minta dalilnya bukan Quran makhluk atau tidak jadi anda gak nyambung gak nyambung gitu loh Bismillahirrahmanirrahim ya Ifwani Fisabilillah kita sekarang membahas topik firman seperti yang kita janjikan dan sekarang janji tersebut sudah kita genapi dan sedang bermulai mengenai firman di dalam Islam Ifwani Fisabilillah seperti yang kita tahu firman adalah sifat tidak lain dan tidak bukan sifat firman itu bukan zat bukanlah keberadaan tapi sifat yang namanya sifat dia tidak bisa berkehendak tidak bisa melihat tidak bisa mendengar karena melihat dan mendengar adalah saudaranya yaitu sifat-sifat yang lain dan sifat ini tidak bisa ada kalau tidak ada zatnya maka dari itu sifat tergantung zatnya zat ini ada dua kholik dan makhluk kholik adalah sang maha pencipta Allah Azza wa Jalla itulah kenapa sifat yang melekat kepada Allah jadinya kekal jadi jangan ke ini ya jangan ketuker gitu jangan ketuker sifat dulu baru zat tidak bisa begitu selalu zat dulu baru sifat sifat itu nanti menyertai zatnya nah zat Allah yang maha kholik ini itulah yang tidak ada duanya dan tidak bisa dipersekutukan untuk mahluknya jelas apalagi dengan sifat-sifatnya jadi kita tidak ada pengkultusan satu sifat dari Allah untuk disembah kita menyembah yang langsung mengontrol sifatnya siapa dia Allah Azza wa Jalla itu yang menarik Islam udah jelas dalam surah Maria mayat 65 kepada siapa lagi kamu akan menyamakan aku siapakah seseorang yang bisa menyetarakan dirinya dengan aku nah ini udah dibahas nih ada gak orang yang bisa setara dengan Tuhan dengan Allah Azza wa Jalla gak ada sama sekali jadi ngapain ketika ada sesuatu yang berbentuk manusia kita harus sembah deklarasinya gak ada bahkan Allah pun sudah memberikan firmanya yang sarkas untuk menanyakan siapa yang bisa setara dengan dia siapa manusia yang bisa kekal dari awal sampai akhir dia berada siapa siapa manusia yang gak punya awal itu siapa kan gitu maka dari itu jauhilah sifat-sifat yang menyembah sesuatu yang kelihatan itu bahkan Allah ini ya out-out topic dikit cuma ini mesti kita kasih tau Al-Ankabut ayat 25 sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah dia hanyalah menciptakan perasaan kasih itu harus dipahami thank you Ustadz Bafiku silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Manwala Amma Ba'ad sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah pada kesempatan malam ini kita berdiskusi mengenai Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Yesus yang merupakan sang firman dalam dunia kekristenan Al-Quran sebagai firman Allah Ta'ala ini harus kita pahami secara detail tidak bisa dipahami secara separuh-separuh maksudnya bagaimana bahwa kita beriman bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Nur Sena seumpama dia menarasikan seolah-olah faham tentang Al-Quran itu firman yang nuzullah kemudian begini dan begitu padahal apa yang diucapkan dia itu semuanya salah dari A sampai Z dia itu salah semua kenapa kok salah karena dia tidak pernah belajar yang namanya sifat-sifat Allah makanya gagal faham tidak apa-apa kita wajarkan saja maklum ya maklum tidak apa-apa nah mana dalil bahwa Allah ini berfirman di dalam Al-Quran sangat banyak sekali contohnya ada ayat Allah berfirman kepada Nabi Musa dan banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah Al-Quran sebagai firman Allah ketika dipahami bahwa itu adalah firman yang nuzul ini salah secara mutlak kenapa karena keimanan umat Islam yang namanya firman itu tidak akan keluar dari diri Allah ingat ya yang namanya sifat Allah tidak akan lepas dari that Allah sehingga pemahaman ketika ada suatu sifat yang melekat kepada that Allah lalu dia bisa keluar jangankan jadi buku jadi manusia jadi apa aja tidak bisa itu tidak bisa itu adalah pemahaman doktrinal yang tidak didasarkan oleh standar yang jelas tidak ada dasar oleh dalil yang jelas makanya betapa banyak hadis-hadis Rasulullah ungkapan para sohabat dan para ulama kita salah satunya saya contohkan ya Al-Imam Al-Barawi contohnya beliau dengan tegas mengatakan man barang siapa ta'abada dia menyembah kalam Allah firman Allah fakod hanya firman Allah saja yang dia sembah maka fakod kafar dia sungguh telah kafir kenapa karena dia menyembah hanya satu sifat dari ribuan kemahakuasaan Allah dari ribuan sifat-sifat Allah sehingga kita dianjurkan menyembah Allahnya sang pemilik segala sifat-sifatnya sekian dari saya oke pas waktunya dari Bang Wafi silahkan dari pihak kekristianan Bang Erben dan Bang Justin silahkan untuk benarasi mongkong mongkong ya baik Pak Erben mungkin nanti bisa melengkapi jadi begini saya mencoba kewajiban jadi gini pertama terima kasih dulu kepada Pak Abdul Amirli yang tadi berpakaian hijau terima kasih kesempatannya dan semua rekanakan Pak Wafi dengan juga Pak Kores kesediaannya untuk berdiskusi berdialog kalaupun berdebat kita tetap ada koridornya oke jadi langsung kepada substansi dari dialog teologis kita dan akademis kita sore hari ini jadi topik yang kita angkat tadi adalah firman menjadi Al-Quran lah kira seperti itu firman menjadi Yesus yang adalah Kristus nah kalau tadi saya catat beberapa poin dari sore saya Kores gitu ya bahwa firman adalah sifat sifat bukan jad sifat menyertai jad tapi secara paralel Pak Wafi mengatakan bahwa sifat Allah melekat pada jad melekat dengan menyertai ini sudah menurut saya berkontradiksi Pak Kores mengatakan menyertai Pak Wafi menggunakan kata melekat dan ada penjelasan lagi tidak pernah keluar dari jad menjadi apapun nah sedangkan Pak Kores juga senada saya tidak mengkontradiksikan sifat tidak dipersekutukan terus Anda berdua juga lebih mengatakan lebih menyatakan hal yang sama sifat tidak disembah oke ya jadi itu sedikit catatan dari saya supaya lebih menyambung supaya saya tidak keluar Pak Edben dari poin-poin tersebut nah sekarang apa yang saya dengan Pak Edben sebagai Kristen sejati yang kita mencoba ingin bawa ke forum ini adalah bahwa di dalam keimanan Kristen transcendensi Allah yang esa itu tidak bisa dibantah dan tidak bisa disangkal tuntutan akan keesaan Allah itu mutlak saya bisa berikan darinya cukup banyak lah tetapi keesaan Allah itu bukan hanya diyakini saja sehingga keyakinan tentang keesaan sang pencipta itu menjadi keyakinan yang sifatnya subjektif bergantung siapa yang mempercayai makanya saya tidak heran kalau mendengar perbedaan tafsir sedangkan di kekristenan jelas yang berbeda tafsir keluar dari trinitas maka itu adalah bidat atau heresi 30 detik lagi waktu saya jadi intinya begini kekristenan tidak mendasarkan penjelasan tentang keesaan Allah itu secara hakiki itu pada bagaimana orang mempercayainya tapi bagaimana Allah menjelaskan itu melalui proses waktu melalui pewahyuan yang dinyatakan kepada para nabi nah keesaan Allah ini tidak bicara berapa jumlah Allah pribadi-pribadi dalamnya tidak tapi bicara tentang satu hakikat satu jatel bahasa kalian yang dinyatakan dalam tiga hal atau tiga keberadaan yaitu Bapak sebagai sumber segala sesuatu kemudian firman dari Bapak kemudian roh Bapak firman artinya Allah ini berrelasi dengan umatnya dia adalah pribadi maka dia mengatakan aku adalah aku sedangkan roh ini bicara tentang Allah sebagai sumber kehidupan dia berdiri sendiri tidak tergantung pada apapun itu dari saya silahkan Pak R.B jadi di dalam Alkitab jelas mengatakan Allah itu Esa Allah yang Esa memiliki firman dan itu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan Allah artinya firman bersama-sama bahwa firman itu melekat satu di dalam hakikat Allah yang Esa maka dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 5 oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada jadi di dalam Yohanes pasal 1 14 firman yang kekal satu di dalam hakikat Allah yang Esa inkarnasi menjadi manusia Yesus maka Yesus menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada dan dia sudah dikasihi oleh Bapak sebagai firman di dalam diri Allah firman yang menjadi manusia ini tidak bisa dipalsukan karena dia benar-benar hadir sebagai manusia yang menyatakan siapa Allah Bapak kepada manusia dan dia hadir sebagai manusia untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapak untuk keselamatan manusia maka dia hadir sebagai manusia kalau ibaratnya firman dijadikan buku ini lebih rentan untuk bisa diganggu-gugat tetapi firman yang menjadi manusia itu tidak bisa diganggu-gugat apalagi membuktikan bahwa firman Allah di dalam diri Allah dalam kejadian pasal satu dikatakan bahwa Allah adalah permulaan dari segala dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia menciptakan dengan cara berfirman Allah berfirman itu menegaskan bahwa Allah itu memiliki firman artinya firman Allah yang melaluinya Allah menciptakan dan itu dipertegas di dalam Yohanes pasal satu segala sesuatu diciptakan Allah di dalam sang firman itu sendiri di dalam firmannya oke jadi yang mau saya sampaikan kepada kita bahwa di dalam manusia Yesus yang adalah firman inilah kehendak Allah rencana Allah karya Allah dinyatakan untuk manusia itulah keselamatan pengampunan dosa kemenangan atas maut kemenangan atas iblis dan untuk memperoleh hidup yang kekal ikutlah firman yang hidup yang memberikan hidup kekal jangan firman yang hanya dibaca saja haleluya dari penjelasan dari pihak muslim maupun pristan tadi mungkin dari pihak netizen sudah mengerti ya tinggalkan secara detail terkait dengan firman Allah atau alam Allah yang berpihaknya di dalam Islam silahkan dari pihak muslim untuk menjelaskan monggo siap masya Allah sudah tadi keren banget ya membawakan statement dari alim kita tentang orang yang hanya menuhankan satu sifat Allah saja dia kafir itu pas banget itu di di dalam lagi nanti statofi dijelaskan lebih jauh lagi dan ini sebenarnya kita udah-udahan juga karena Erben ternyata mengakui firman itu melekat kepada Allah dan juga Erben mengakui bahwasannya firman ini dimiliki dimiliki oleh Allah jadi ironis ketika menyembah sesuatu yang hanya menjadi properti dari Allah itu lalu yang kita akan pertegas lagi disini firman bukan zat firman jatuhnya sifat sedangkan zat adalah tempat dimana sifat-sifat melekat jadi bagaimana caranya yang firman sifat ini bisa menjadi tempat melekat sifat-sifat yang lainnya bagaimana caranya nah disinilah letak keblunderan dari keimanan kekristenan gitu ketika menuhankan sifat sifatnya Tuhan ini lalu sama ini yang terakhir dari aku karena ini udah tegas banget ya firman menjadi manusia itu sangat lemah sekali karena ketika manusianya hilang maka tidak ada lagi penggantinya tidak kekal jadinya sedangkan sifat Allah yang ditaruh di dalam buku itu adalah salah satu dan juga yang ditaruh di dalam batin kita ini kekal sepanjang masa sampai hari kiamat nanti akan ada terus jadi mohon dipikirkan lagi ketika bilang sifat Tuhan yang menjadi manusia ini adalah yang terbaik karena buktinya apa sekarang sudah hilang tidak adalah lagi manusianya kan gitu ya itulah kenapa lebih cenderung kepada ciptaan firman yang keluar ini jatuhnya ciptaan karena segala sesuatu yang di luar Allah milik Allah bukan Allah itu sendiri thank you silahkan Oke terima kasih Masya Allah penjelasan Mas Kores jadi begitu ya teman-teman ya satu saja kalau memang Anda mengatakan bahwa firman Allah itu menjadi buku tunjukkan kepada saya satu dalil yang mengatakan bahwa firman Allah pernah keluar dari that Allah lalu menjadi sesuatu tunjukkan kepada saya dalilnya baik dari ahlus sunnah baik dari mu'tazilah ataupun referensi yang Anda jadikan guru atau Anda jadikan sandaran dimana ada ibarat atau dalil atau burhan yang mengatakan bahwa firman Allah yang menjadi sifat Allah itu keluar dari that Allah lalu nuzul menjadi Al-Quran mana yang mengatakan seperti itu saya tantang Anda menunjukkan dalil bahwa ada yang mengatakan firman yang melekat kepada that Allah itu keluar dari that Allah tidak akan pernah ada itu yang pertama yang kedua ketika mas Erben sudah mulai mengakui bahwa Yesus adalah properti dari Allah sesuatu yang dimiliki oleh Allah berarti dia sedang menuhankan sesuatu yang dimiliki bukan sang pemiliknya ingat ketika Allah memiliki sifat yang bernama firman Allah memiliki sifat maha kuasa Allah memiliki sifat maha mengetahui Allah juga memiliki sifat maha mendengar apa yang disampaikan oleh makhluknya tetapi mas Erben memilih properti Allah yang bernama firman untuk dituhankan sedangkan itu tidak mewakili penuhanan kepada sifat-sifat yang lain sehingga kejadian satu nomor satu menjadi dalil bahwa Allah bisa menciptakan segala sesuatu tanpa firman ingat ya kejadian satu nomor satu kejadian satu nomor satu itu tidak ada konsekuensinya tidak ada campur tangan dari firman Allah ketika Allah menciptakan bumi bumi saat itu masih kosong kita melihat original teksnya di dalam bahasa Ibrani juga tidak ada yang namanya dafar tidak ada yang namanya amar tidak ada yang namanya memrah dan lain sebagainya tidak ada di sana sehingga ketika umat Kristen mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman itu terbantahkan oleh kitab mereka sendiri dalam kejadian satu nomor satu yang mana firman tidak punya akses tidak punya kekuatan saat penciptaan dalam kejadian satu nomor satu kenapa karena di dalam Yohanes satu nomor satu pada mulanya firman sudah ada mula-mulanya tidak ada Allahnya yang muncul cuma firman hanya kata-kata Logos baru muncul Allah firman itu bersama-sama Allah begitu makanya beda kalau di dalam kekristenan firman itu bisa keluar dari that Allah keluar dari diri Allah Logos itu keluar dari diri Allah jadi manusia itu doktrin Kristen sedangkan di dalam Islam tidak pernah ada yang menyebutkan dari A sampai Z yang namanya sifat Allah keluar dari that Allah kalau ada firman Allah yang melekat kepada Allah keluar nuzul jadi apa aja jadi bukulah Quran lah tunjukkan satu saja dalil yang sahih yang mengatakan akan hal itu sekian dari saya sekian terima kasih saudara saudara waktunya pas sekali terkait dengan firman Allah yang menjadi akuran menurut umat silahkan dari via kristen maupun bang Justin mau ya jangan dimulai dulu saya mau tunjukkan bukunya boleh kalau kan tadi pak wafi kan minta dalil saya boleh jangan di open dulu ya jangan dimulai dulu waktunya bentar ya bedahmu itu just bukan oke silahkan dimulai pak ya ini kitab al-luma ya pedoman teologi al-lusunah wal-jamaah ditulis 1100 tahun yang lalu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini pengarangnya adalah imam asyari bukan pengarangnya pendiri teologi ini tulisan dari beliau ya asyariah tahun 873 saya pikir ustad wafi tahu ya kalau di sunni dia pendiri al-lusunah wal-jamaah di bagian kedua tentang al-quran dan kehendak jelas dikatakan bahwa quran itu bukan makhluk oke jelas disini bahkan itu mutazila di kafirkan loh kalau memang al-quran itu makhluk tentulah dia juga akan berkata kepada al-quran kun penerbitnya bro tunjukkan penerbitnya penerbitnya ya supaya puas nah itu ya ada ada hapsitanya ini penerbitnya dari kas turos kasana pustaka islam didistribusikan oleh pt. rene turos ini saya beli ini di ini ini ada pengantar penerbitnya nah di halaman 30 jelas quran itu bukan makhluk sedangkan saya catat tadi dengan jelas kok kores mengatakan segala sesuatu di luar Allah adalah cipaan bukan Allah sendiri seder berarti kores ingin mengatakan quran itu cipaan nah apalagi disambung pak wafi tunjukkan dimana dalilnya tunjukkan dimana buktinya bahwa firman Allah keluar dari jatah Allah loh kalau firman Allah tidak keluar dari jatah Allah dalam arti bukan meninggalkan itu tanda tanya buat kalian bagaimana firman Allah itu bisa sampai kepada kalian ini kan menjadi permasalahan yang serius kalian mempertanyakan keimanan kalian menjadi bumerang buat keimanan kalian nah oke saya masuk menanggapi saja yang kores tadi sampaikan narasnya kores dari tadi selalu mengatakan kekristenan menuhankan sifat kemudian kekristenan itu apa namanya yang kedua firman firman keluar dari Allah Bapak artinya Allah Bapak tidak punya firman menjadi manusia loh ini kan bukan narasi kekristenan ini bukan premis kekristenan sejak zaman Nabi Adam gitu ya kalau menurut bahasa kalian sejak zaman Adam tidak pernah firman itu berubah seperti benda parat ke benda cair ini kan artinya kalian selama ribuan tahun salah memahami keimanan kristen oke ya 20 detik lagi waktu saya nanti Pak Erben akan jelaskan salah Alkitab jadi justru pertanyaannya ke kalian saya tidak perlu bertanya saya menanggap saja ketika kalian mempertanyakan bagaimana firman Allah itu keluar dari jad Allah kami orang kristi tidak pernah gagal paham antara transendensi yang tidak terjangkau ini dengan transendental cara menjelaskan yang transendensi itu kami menggunakan pendekatan imanensi teofani dan sebagainya nanti Pak Erben jelaskan artinya ini ada kontradiksi antara Pak Kores dengan Pak Wafi makasih dan perlu dicatat ya kalian sudah masuk ke golongan pemahaman mutazilah itu menurut Abu Hasan Alasyari kafir kalian saya adat lagi makasih oke dalam Masmur 33 6 jelas dikatakan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan di dalam ibra apa di dalam kejadian pasal 1 bahwa Allah menciptakan langit dan bumi bagaimana cara Allah menciptakannya tentu melalui firman dan ini juga tertulis di dalam Yohanes pasal 1 segala sesuatu dijadikan Allah melalui firman dan tidak satu pun yang ada tanpa firman apa itu firman firman itu dipahami oleh orang Kristen sebagai akal budi ilahi akal budi Allah sebagai pikiran hikmat kecerdasan Allah yang maha kuasa di dalam perjanjian lama Allah selalu menyatakan diri melalui firman yang bertheofani dan puncak dari pewahyuan diri Allah menyatakan dirinya melalui inkarnasi firman Yohanes pasal 1 ayat 14 untuk apa Allah harus menyatakan diri secara teofani dan inkarnasi melalui firman karena firman itu di dalam pemahaman Kristen itu adalah cara Allah untuk mewahyukan dirinya supaya Allah yang transcendent itu menjadi imanen bisa dialami bisa dirasakan bisa dimengerti oleh manusia kenapa karena manusia butuh Allah maka Allah harus mewahyukan dirinya itu yang harus dicatat tadi Kores mengatakan firman jadi manusia sudah hilang ada satu hal yang dilupakan oleh Bro Kores karena Yesus sang firman Allah yang menjadi manusia dinyatakan secara terbukti secara historis dan Alkitabia sudah bangkit dari kematian dan naik ke sorga dan dia hidup di sorga sebagai menyediakan tempat untuk umat-umat tebusannya jadi dia tidak hilang bahkan Yesus mengatakan dia berkuasa di bumi di sorga dan sampai hari ini gereja orang Kristen yang berjumlah 2,3 miliar di seluruh dunia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan Hakim yang adil tadi Bro Wafi mengatakan bahwa firman itu properti itu bukan properti firman itu akal budi Allah yang maha kuasa yang menciptakan dan menghidupkan tapi mungkin kalau di Islam firman itu properti oke-oke saja oke dari kekekenan menit sudah berlalu sekarang dia via muslim silahkan untuk membantan via monggo dari kores atau bang najadudu siap ya dan do kayaknya gak bisa deh kalau misalnya mau framing kita karena semua menit tercatat dalam live youtube gue di menit 21 nomor 31 segala sesuatu di luar Allah itu milik Allah bukan Allah itu sendiri gue belum pernah nyebut soal ciptaan gitu jadi mohon maaf lebih apa ya lebih jeli lagi dalam berkata gitu kami muslim kami mengingat semua yang kami omongkan dan kami mengetahui kami pintar kami dewasa dengan apa kata-kata yang kami pilih ini kekristenan mesti belajar kepada islam soal itu dan sebenarnya kalau misalnya kalian mau bilang kami mutaf jilah itu juga gak apa ya gak ada gitu karena kami gak pernah bilang firman ini adalah ciptaan yang kami bilang firman ini adalah sifat gitu itulah kebenarannya walaupun menyakitkan kalian harus terima itu dan sebenarnya kalian inilah yang kafir menurut unitarian karena buat unitarian Yesus itu bukan firman Yesus itu manusia biasa saja gitu firman gak pernah tuh masuk ke dalam Yesus dalam unitarian Yesus itu aeon bagi mereka nah jadi coba kalian ngobrol dulu sama unitarian yang kafir yang mana itu kalau mau thank you lalu soal ini mengenai kami salah paham enggak kami disini adalah hakim sebagai evaluator kami hakim dan kami mengfonis kalian sesat karena kalian mengimani sifat yang dimana kita sudah sepakat Edo dan Erben terdiam ketika kami bilang sifat bukanlah zat firman bukan zat terima kenyataannya jadi kalian ngapain nuhanin sifat kan gitu kalian mau bantah berbantahan kalian tidak bisa membuat sifat itu menjadi tempat yang melekat dari sifat-sifat yang lainnya firman itu dalam bahasa Indonesia bicara titik kelar perkara mau kemana lagi dibawa sama ini sebenarnya ya itu balik lagi Erben sama Edo sudah mengakui firman melekat kepada Allah kenapa enggak Allah yang melekat kepada firman firman dimiliki oleh Allah ini artinya firman properti ngapain menuhankan properti sekarang mana mana propertinya yang katanya menjadi manusia mana sekarang kalau misalnya ada bentuknya awalnya manusia jangan berubah jangan berubah tetap harus manusia tapi sekarang manusianya sudah enggak ada inilah perkaranya inilah ironisnya ketika menuhankan sesuatu sifat lalu kemudian sifat ini dievolusikan menjadi manusia ini perkaranya ironisnya disini sudah hilang dia gimana mau diadu dengan alquran yang tertulis dalam kertas kalah jauh lalu yang terakhir wahyu 4 nomor 11 disana yang menciptakan langit dan bumi kehendak airben ya bukan firman dan gue sholah skriptura jangan lu ngomong berarti ini artinya ini maksudnya tertulisnya kehendak yang menciptakan langit dan bumi itu kebenaran yang ada terfadal ustad kuwafi dia selamat datang di kebenaran ternyata firman tidak punya posisi yang menciptakan langit dan bumi adalah kehendak sodara di dalam kejadian satu nomor satu tidak ada eksistensi firman saat penciptaan bumi sodara gitu jadi mas justin ini bisanya cuma nabrakin saya dengan kores tapi apa yang saya sampaikan dengan mas kores sampaikan saya lihat di detik-detiknya itu gak ada gitu loh framing aja gitu lalu sampai mengatakan kamu ini berarti mutazilah pertanyaan saya itu bro ya pertanyaan saya itu tunjukkan dalil ada orang islam atau ulama islam yang mengatakan atau sohabat atau rasulullah yang mengatakan bahwa firman Allah pernah keluar dari that Allah itu yang saya minta dalilnya bukan Quran makhluk atau tidak jadi anda gak nyambung gak nyambung gitu loh sampai jangan bawa bawa-bawa mutazilah Erben mengatakan Yesus setelah datang ke dunia 2,3 miliar orang kristin kalian itu bidat kata Herdi gitu loh kalian itu kafir kata unitarian jangan ikut dihitung itu 2,3 miliar itu banyak yang membidatkan kalian gitu loh santailah kalau kalian bawa-bawa mutazilah begini saya dibesarkan dulu Pak Amir di stop dulu waktunya waktunya siap meluncur mau bawa-bawa mutazilah sama aneh kau salah jalan kau kalau mutazilah sama anak gitu loh ini Mas Erben dari Mas Edo gini ya Bismillahirrahmanirrahim wa'takit yakinilah ayyuhal mukallaf hei orang-orang yang mukallaf tentang apa tanazuhal qur'ani tentang penyucian al-qur'an bimakna kalamihi ta'ala anil khudus kita mensucikan kalamullah ta'ala dari sesuatu yang baru bahwa firman Allah ta'ala itu bukan ciptaan khilafan lil mu'tazilah berbeda pendapat dengan kalangan mu'tazilah berbeda pendapat dengan kalangan mu'tazilah al-quilina bihuduthil kalam yang mereka mengatakan bahwa kalam ini baru diciptakan gitu loh kenapa mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu baru za'man karena mereka menyangka minhum dari kalangan mereka anna min lawazimihi al-huruf wal-aswat karena yang setiap perkataan itu seharusnya ada huruf ada suaranya makanya mu'tazilah bilang itu ciptaan wadhalika mustahilun alaihi ta'ala dan hal itu mustahil bagi Allah ta'ala makanya maka dengan dalil ini mereka mengatakan dari kalangan mu'tazilah bahwa kalam Allah itu makhluk beda dengan kita kita itu sifat diar sekian terima kasih saudara oke waktu sudah habis dan selanjutnya dari pihak Kristen untuk menarasikan oke berkait firman jadi manusia monggo oke ya segala sesuatu di luar diri Allah adalah milik Allah apakah sifat Allah di luar diri Allah ini kena lagi bagaimana sifat Allah di luar diri Allah saya belum pernah menemukan manusia sifatnya di tetangga kecuali kalau manusia itu sifatnya sudah hewani ya artinya sifat hewan masuk ke dalam diri manusia itu ada tetapi kalau Allah sifatnya di luar dirinya maka ini menjadi bumerang buat brokores firman itu sifat Allah tetapi di luar diri Allah dan milik Allah semua yang alam semesta ini juga aku juga kamu juga di luar diri Allah milik Allah juga disitu jadi kalian harus pertegas firman bukan zat Allah tapi firman sifat Allah sifat Allah bukan di dalam diri Allah bagaimana mungkin Allah punya sifat tidak di dalam dirinya itu seperti manusia tak punya sifat tidak ada sifat kasihnya tidak ada sifat mendengarnya mengasihi mengampuni menurut saya tidak bisa sifat itu di luar diri tapi sifat itu harus ada di dalam diri kalau sesuatu yang ada di luar diri Allah disebut sifat Allah maka semua yang ada di dunia ini sifat Allah juga oke ya ditanya dimana sekarang Yesus saya coba membuat paralelism teologi dalam ajaran muslim yang mengakui bahwa Isa adalah kalam Allah dan ru'alah di dalam sahih muslim 41 dan sahih bukori 381 dikatakan demikian bagaimana mungkin kores mengatakan dimana Yesus dimana orang muslim seluruh dunia hampir menyamakan Yesus dengan Isa dimana Isa itu sudah terangkat ke langit bahkan nanti di akhir jaman dia datang sebagai hakim yang adil untuk membunuh dajal mematakan salik dan membunuh babi dan dia dinyatakan hidup-hidup sampai sekarang artinya kores sedang membangun sebuah paradigma yang menghilangkan paradigma yang benar dalam keyakinannya jadi bro kores ini saya jadi bingung melihatmu bro baru tadi ustad wapi mengatakan unitarian unitarian itu penduduknya itu di dunia hanya 8,7 juta bro dan ini mereka gak punya kitab karena kitab yang sesungguhnya itu miliknya Kristen Sejati dan mereka itu punya kitab sendiri unitarian saksi jawabah mereka punya kitab terjemahan sendiri bro jadi kalau kamu setuju dengan unitarian kamu pindah aja dari islam jadi unitarian karena sesungguhnya unitarian juga gak sesuai dengan akidahmu ngapain kamu membela yang tidak sesuai dengan akidahmu dan jangan kamu pakai nanti kalau aku bilang juga berarti yang benar muktajilah yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan bukan seperti wali sunai mengatakan firman itu bukan ciptaan oke bro Justin lanjut iya ya kores berusaha untuk menyangkal kenyataan saya catat benar-benar kata-kata saya ketik ini ya di catatan segala sesuatu di luar Allah adalah ciptaan atau bukan Allah sendiri dia mau bilang menit ke-21 silahkan putar kami juga punya rekamannya ya kemudian Pak Wafi juga senada mengatakan seolah-olah tidak ada ingin mengatakan seolah-olah tidak ada dalil yang mengatakan bahwa firman Allah keluar dari jatah Allah loh Quran itu apa saya sudah tunjukkan dari kitab Al-Uma ya nanti kalau perlu saya tunjukkan kitab Al-Ibana disitu jelas dari kitab Al-Uma yang tadi bahwa yang mengatakan bahwa mutak kaliman itu tidak kodim tidak kekal maka itu kafir mutak zilah sedangkan firman Allah yaitu Quran itu itu kodim makanya sebelum dia ditulis diterima oleh Nabi Muhammad Anda itu sudah ada di Loh Mahfuz jadi ini kan lucu kalian bertanya justru menjadi bumerang buat keimanan kalian saya setahu saya 90% di Indonesia itu mashab mashab akidahnya adalah aswajah dari Imam Abu Hasan Al-Assyari saya sudah tunjukkan kitabnya nah ini yang menjadi polemik menjadi dilema bagi kalian sendiri adalah mengatakan sifat Allah itu bukan jat kalian mengatakan melekat menyertai kan lucu misalnya Pak Erben pergi ke pasar disertai istrinya istrinya bukan Erben boleh masa jat Allah disertai oleh sifatnya kan lucu si Kores ngomong begitu disertai di luar di dalam atau bagaimana melekat misalnya saya pergi ke sekolah pulang sekolah banyak daki di kulit saya melekat daki bukan kulit saya jelas lucu makanya kalian dari tadi berusaha menghindar dan tidak berani mengatakan bahwa Quran itu firman Allah itu adalah mutak kalim mutak kaliman atau kalam dari Allah dan itu dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Assyari itu bukan ciptaan Kores tadi menggunakan kata ciptaan yang di luar diri Allah bahkan tadi Kores mengatakan ingin memframing kami menuhankan sifat tidak ada premis kekristenan menuhankan sifat ketuhanan Yesus Kristus ketuhan ketuhanannya bicara tentang kodrat dia sebagai Kristus yang sejati Al-Assy yang jadi masalah Al-Assy di tempat kalian itu pengusap gitu ya besok saya mau pergi pengusap saya mau pijit pegel-pegel gitu ya Al-Assy pengusap apa coba kan hebat Al-Assy itu raja Al-Assy ya bukan pengusap makasih oke dulu luar start luar start silahkan untuk ya muslim untuk melanjutkan silahkan bang waktu dulu ya saya dulu Bismillahirrahmanirrahim bro Airband saya kan sudah bilang sampai ini tidak paham konsep firman di dalam islam gitu loh kok saya malah jadi suruh jadi unitarian itu gimana bro gitu loh tadi bro Justin bawa-bawa mutazilah makanya saya komparasi gitu loh maksudnya makanya bro Justin ketika menerangkan tentang mutazilah dia tidak faham apa itu mutazilah dia langsung menarasikan bahwa kita ini kafir suruh syahadat lagi gitu jadi gak nyambung pertanyaan saya itu mana ada dalil sifat Allah pernah keluar dari idat Allah begitu gitu ternyata sampai detik ini bro Justin tidak menunjukkan dalil satu pun dia membawa kitab al-luma katanya bukan al-luma bro al-luma itu karya al-imam abul hasan al-ashari gitu mau ditunjukkan al-ibana al-ibana an-usulid dianah saya hatam itu bro atau al-risalah ila ahli zagr saya hatam juga semuanya karya al-imam abul hasan al-ashari begitu makanya saya tunjukkan tadi kitab salah satu yang madhabnya al-ashari 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 yang dituris oleh al-imam ibrahim bin muhammad al-bajuri itu semuanya sama isinya sama dan bukan wali sunnah bro ahlus sunnah kalau wali sunnah ini apa artinya gitu loh ahlus sunnah bukan wali sunnah gitu makanya ahlus sunnah wal-jamaah mengatakan anna al-qur'ana bima'nal kalam an-nafsi laisa bimakhluk jadi al-qur'an yang maksudnya itu adalah sifat yang melekat kepada zat Allah yang tidak pernah keluar dari Allah itu bukan makhluk tetapi wa'ammal qur'an bimakna lafzi al-lazina kru'hu fahuwa makhluk kalau maksud anda al-qur'an yang ada kertasnya yang dibaca di dunia ini ya semuanya itu makhluk percetakannya ada bro kalau sampean itu mengaku-ngaku qur'an ini harus firman Allah yang turun jadi buku berarti yang abadi sekarang itu al-qur'an yesus anda itu sudah meninggal sudah tahlilan tujuh hari bro lalu nyelonong ke nyelonong ke surga kan begitu susah kan kalau seperti itu berarti yang abadi al-qur'an kalau anda paksakan seperti itu yesus sudah meninggal mati suri tiga hari bro gitu loh ahlu sunnah wal jamaah mengaitkan kalau yang dimaksud al-qur'an itu adalah qur'an yang kita baca tulisannya kertasnya ada dan itu makhluk tetapi kalau maksud firman Allah itu melekat kepada zat Allah yang tidak pernah keluar itu bukan makhluk kenapa mutazilah itu mengatakan qur'an makhluk karena kata mutazilah itu yang namanya kalam itu punya huruf punya suara sedangkan Allah itu tidak sama seperti makhluknya itu makanya kenapa kamu koda masuk mutazilah aja kalau gitu bro sekian dari saya oke ini menitnya sudah dapat ya gue bilang juga 2531 lo denger nih lo denger nih Edo firman yang keluar ini jatuhnya ciptaan karena segala sesuatu yang di luar Allah milik Allah bukan Allah itu sendiri thank you silahkan satu oke cedur segala sesuatu milik Allah bukan Allah itu yang gue bilang gak ada gue bilang segala sesuatu di luar Allah itu berarti ciptaan milik Allah bukan Allah itu sendiri itu lu pahami siapa namanya si Edo ini oke kita sekarang bahas yang segala sesuatu di luar Allah milik Allah bukan Allah Ben Erben gak usah belok-belok Ben Yesus lo itu di bumi atau di dalam Tuhan selamat datang di kebenaran itulah lo pikirin itu sama ini Ben soal Nabi Isa ada dimana terserah Nabi Isa ciptaan mau dimana dia berada gak apa-apa dia ciptaan terus analoginya Edo kocak daki nempel apakah daki itu manusia daki material Edo bukan sifat inilah bedanya Islam dan Kristen Kristen gak mengenal konsep sifat semua tindak tanduk mereka datangnya dari roh makanya keteteran ketika bahas sifat dengan Islam kalau sifat Allah mau dibilang zat Erben ada berapa Tuhannya Kristen maha kasih Tuhan maha pencemburu Tuhan yang kedua maha apa lagi tuh maha pengasih dan penyayang Tuhan yang ketiga dan keempat buset banyak banget Tuhan jadinya iya gak iya gak Ben Edo makanya terima kenyataannya Firman itu bahasa Indonesia bicara kalau bicara ya sifat udah sifat dari zat itu bicara kalian mau menuhankan berapa sifat ini belum sama unitarian kalian dibilang apa bidat dari serintus katanya dibilang karena menuhankan logos buat unitarian Yesus itu adalah orang yang membawa logosnya Tuhan itulah kenapa ada frasa bersama-sama dengan teos unitarian aja pinter untuk hal yang seperti ini jadi jangan mau aduk dengan mutazilah kami ini karena mutazilah bukan kami kami gak pernah bilang firman Allah itu adalah ciptaan kami bilang firman Allah itu sifat dari awal firman Allah itu sifat tapi kalau udah keluar dari Allah makanya itu jadi ciptaan siapa yang keluar Nabi Isa Al-Quran yang jadi kitab itu nah itu tuh kitabnya tuh ciptaan bre makanya buku buku Al-Quran buku yang tertulis Al-Quran dengan Yesus itu ciptaan terima kenyataannya kalian mau udah menyembah sifat lalu kalian menyembah ciptaan juga thank you oke terima kasih selanjutnya untuk menyangak dan menarikkan terkait firman jadi manusia oke ya jadi jadi saya perlu mengingatkan bro gore supaya merenung sifat itu di luar diri Allah sifat Allah ciptaan atau bukan kemudian sifat Allah ini yang ada di luar diri Allah yang adalah firman itu diantarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad bagaimana Jibril bisa mengantarkan sifat Allah apakah Jibril lebih hebat dari sifat Allah sehingga Jibril bisa mengantarkan dalam bentuk apa sifat Allah ini diantarkan oleh Jibril kalau dia di luar diri Allah nah itu lagi sifat Allah kemudian dituliskan oleh manusia bagaimana sifat Allah ini dituliskan oleh manusia kalau sifat Allah itu di luar diri Allah bentuknya apa apakah bentuknya kitab apakah bentuknya huruf pohon sudah sederaku langsung like nah tapi bisa naik lagi monggo silahkan Allah Akbar bang air pen aduh HP baru setep aja ini aku sambil di jalan Pak Amir ya maaf saya monggo airbag sudah ada Justin monggo bang wapi di absen dulu ini tadi kita ulangi lagi aduh jadi kehilangan rahasia aku ini ya masih 4 menit jangan kuatir masih lama sengaja ini Pak Amir nggak Justin sudah ini wapi mana wapi ini oh ini sudah 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 masuk sudah masuk ulangi 6 menit biar adil iya tambah lagi saya oke saya ulangi 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 kita tarik chat lagi tidak apa-apa oke saya ulangi mungkin 6 lagi itu ya silahkan mulai monggo tadi bro kores mengatakan bahwa firman itu sifat Allah dan posisinya di luar diri Allah pertanyaan saya sifat Allah yang di luar diri Allah ini ciptaan apa bukan dan bentuknya bagaimana firman itu oke ya kemudian sifat Allah yang adalah firman di luar diri Allah ini diantarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad apa bentuk yang diantarkannya itu apakah diambil huruf-huruf itu kemudian diantarkan ini mungkin bisa dijelaskan teman-teman kemudian sifat Allah itu dituliskan oleh manusia dihafalkan oleh manusia tolong jelaskan kepada kita seperti apa ini bagaimana anda menjelaskan itu kemudian ada pertanyaan yang bagus Yesus Yesus di bumi atau di dalam diri Tuhan kalau arti kata Tuhan artinya adalah Allah Bapak yang pencipta maka saya jelaskan begini sebelum Yesus menjadi manusia dia ada sebagai firman di dalam diri Allah tetapi setelah firman menjadi manusia maka manusia Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna yang berbeda dari Allah Bapak namun hakikat Yesus sebagai firman tetaplah ada di dalam diri Allah karena firman Allah kekal jadi Yesus yang ada saat ini dia ada di surga tapi dia berkuasa di bumi ini sekarang karena Yesus mengatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai hari zaman karena Yesus juga diberikan oleh Bapak di surga kepenguasaan untuk di bumi dan di surga kemudian apa tadi firman belum dalam bahasa Indonesia perkataan betul kalau bahasa Indonesia rekaman Chris dan firman itu dari kata logos logos itu artinya apa ilmu akal budi bahkan itulah sarana yang kekal ada dalam diri alam melaluinya ala merjumpai atau mewahyukan diri kepada manusia baik dalam bentuk teopani dan juga dalam bentuk inkarnasi di dalam kesempurnaan Yesus Kristus lanjut berjastin ya saya pengen sebenarnya kores memutar lagi rekaman itu saya dari tadi mau ngomong segala sesuatu dalam konteks apa membahas tentang firman dan terbukti ketika kores kelvin ini replay apa replay video youtubenya tadi suara jelas firman Allah yang keluar dari diri Allah adalah ciptaan bukan Allah sendiri cudjar kita semua paham Quran itu adalah firman Allah kalam nafsi maupun kalam lafsinya apakah kalam lafsinya itu huruf dan suara itu adalah huruf dan perkataan dari jibril atau muhammad kan tidak apakah anda ingin mengatakan kalau kalam lafsih itu berawang mahluk kan tidak jelas kok dari tadi banyak sekali kitab yang dibaca oleh pak wafi tapi dia tidak menjelaskan isinya di kitab aluma misalnya saya bukan orang arab ya saya tahu ya aluma lah saya gak peduli seperti itu kalau mau tes bahasa inggris dengan saya nah kita tidak sedang bicara berbahasa arab kemampuan dan saya yakin anda juga tidak menguasainya termasuk kelvin ya kores tapi kembali ke masalah tadi kores jelas mengatakan firman Allah yang keluar dari Allah adalah ciptaan bukan Allah sendiri kores tadi menggunakan diksi bahkan firman Allah itu sifat Allah menyertai jad Allah bukan Allah bukan jad itu dia tidak mengatakan bukan Allah bukan jad sifat bukan jad sifat menyertai jad nah ini kan jadi ambigu ambigu tahu tidak gak jelas kelaminnya gak jelas nah tadi wafi juga mengatakan seperti itu sifat Allah melekat pada jad Allah tidak pernah keluar dari jad ini membingungkan jelas saja Pak Erben tadi bertanya keluar itu maksudnya apa kenapa kalian bisa mengimani bahwa Quran itu adalah sifat Allah kalam Allah ya imam abuasan al-ashari jelas kok dia mengatakan bahwa Quran itu bukan mahluk kalian ingin mengatakan seolah seperti itu tadi kores jelas mengatakan firman itu keluar dari Allah dan firman itu ciptaan yang keluar dari Allah bukan Allah saya tidak sedang membahas matahari bulan bintang batu tidak itu ciptaan semua tidak ada orang yang mencium menyembah batu tidak ada sirik tidak bisa tidak 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 bisa itu jadi kekristenan pun tidak pernah menuhankan sifat ketuhanan Yesus itu adalah penyataan atau pewahyuan dari ketuhanan Allah Bapak Pantius 11 ayat 25 yang memang manusia sudah gagal memahami itu karena apa karena ada dosa makanya itu dipulihkan kepenguasaan untuk ketuhanan Allah Bapak dinyatakan melalui Yesus Kristus Yohanan 1 ayat 18 jelas lalu ketuhanan Yesus Kristus juga tidak berdiri sendiri kembali lagi di Filipi 2 ayat 11 manusia Kristus Yesus Tuhan memberikan nama alam memberikan nama yaitu Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak kalau di tempat kalian itu ada namanya Uluhiyah semua berpusat kepada Allah Tauhid ya kami juga paham kami sudah paham itu ketika kalian hadir di dunia ini Islam di abad 7 mengusung-usung Tauhid kami cuma garu-garu kepala saja kekristianan tidak pernah bermasalah-masalah Tauhid jadi kembali ke masalah yang dari aspek keislaman tadi ini belum jelas antara Pak Wafi dengan Kores jelas Kores mengatakan sifat menyertai sedangkan Wafi mengatakan sifat melekat 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 itu kan ya tadi menempel menggantung waktu sudah habis lato-lato itu melekat menggantung ya oke tadi daki sekarang lato-lato gitu berarti dalam kristian lato-lato itu sifat putar lagi rekamannya firman keluar ciptaan putar yaudah kita putar lagi kita putar lagi perhatikan edo disini ngebelokin edo disini ngebelokin tadi dia bilang segala sesuatu yang diluar Allah adalah ciptaan kan gitu ya ini diputar ini diputar perhatikan perhatikan firman putar lagi tunggu-tunggu mana waktunya gak usah waktu yang bisa dijalankan bodoh karena segala sesuatu yang diluar Allah milik Allah bukan Allah itu sendiri oh kesempatan bro mundur lagi bro jangan dikaburkan kita ulang lagi kita ulang lagi ya gue jedur lagi nih terima kasih sampai hari kiamat nanti akan ada terus jadi mohon dipikirkan lagi ketika bilang sifat Tuhan yang menjadi manusia ini adalah yang terbaik karena buktinya apa sekarang sudah hilang tidak ada lagi manusianya kan gitu ya itulah kenapa lebih cenderung kepada ciptaan firman yang keluar ini jatuhnya ciptaan karena segala di luar Allah milik Allah lihat siapa yang ngomong firman yang keluar di Allah ciptaan loh lu yang mampus bro ngomongin mengatakan sabar sabar kan waktunya belum jalan yaudah biar di jalanin aja silahkan kamu sanggah saya mengapa kamu mengatakan firman eh kur'an adalah firman itu ciptaan iya karena udah dijelasin disini tadi videonya ya pamir play waktunya oke karena kristen sifatnya Tuhan menjadi manusia makanya firman yang dalam Yesus itu ciptaan terima kenyataannya my bre yang dibahas tadi ketika Yesus ini jadi manusia maka cenderung sifatnya Tuhan ini ciptaan dalam kristen terimalah kenyataannya kami mengfonis kalian menyembah sifat sekarang gue jelasin dalam islamnya edo jangan belok-belok ketuhanan Bapak dinyatakan Yesus ini menyebabkan kalian ngapain kalian menyembah Yesus kalian menyembah ciptaan lalu terus mencium-cium batu syirik berarti yang benar apa mencium-cium Tuhan dimana orang bisa mencium-cium Tuhan ayolah yang pintar my bre kita bahas yang tadi sekarang segala sesuatu di luar Allah milik Allah bukan Allah gak usah dibelok-belokin Yesus itu di bumi atau di dalam Tuhan itu aja itu aja gitu lu terima itu kenyataannya dan sekarang ini yang mesti lu perhatikan tunggu 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 mana yang mau gue bahas ya oh ini sifat di luar diri Allah sifat itu ciptaan atau bukan kalau keluar dari Allah itu udah ciptaan Ben itulah kenapa yang menjadi manusia Isa alaihim itu dalam Al-Quran disebutnya kalimatuhu bukan kalamuhu jadi dalam bentuk kalimah kalimah itu produk dari kalam kalam adalah firman dalam Islam dar selamat datang di kebenaran lu sih mencoba-coba menumbuhankan sifat jadinya begini gitu loh kenyataannya sifat keluar dari Tuhan lalu menjadi manusia manusia ini kekal gak? mati wahyu 1.17 aku telah mati ngaku sendiri ini si ciptaan itu artinya apa? sifat yang kalian sembah itu ciptaan sedangkan sifat Allah gak pernah keluar karena sekalinya keluar sekalinya keluar itu milik Allah ciptaan jatohnya terima kenyataan buktikan nama Nabi Isa julukan Nabi Isa itu kalamahu ada gak? gak ada kalimatuhu kalian itu penyembah kata ini kata Islam dan kata unitarian kalian menyembah kata sedangkan Yesus itu hanya membawa kata dalam unitarian ngobrol kalian sama unitarian dan sana tak padahal Ustadz Kuwafi oke Pak Amir di-stop dulu saya mau nunjuin dalil ya biar gak asumsi oke saya stop dulu saya mending mending jawab pertanyaannya Mas Erben saja karena Mas Justin cuma framing-framing saja bisanya ini loh Mas Erben kan tadi nanya tuh bagus tuh pertanyaannya Mas Erben itu kalau memang ciptaan gimana Jibril bawanya itu gimana kan gitu tuh pertanyaannya Jibril bawanya itu gimana nah kenapa yuk dijalankan kenapa Mas Porres mengatakan sesuatu yang di luar Allah itu ciptaan karena yang namanya sifat Allah tidak akan pernah keluar dari diri Allah loh Al-Quran kan ada di bumi nah kan sudah saya jelaskan makanya kalau saya jelaskan itu dicatat bro saya sudah mengerangkan kalau maksud Al-Quran adalah kalamun lafzi maka itu makhluk mana dasarnya sudah saya bawa kan dasarnya barusan nih ini wa madhabu ahli sunnah anna Al-Quran bimaknal kalam annafsi laisa bimakluk bahwa kalau Al-Quran yang dimaksud adalah kalam yang melekat kepada dhat Allah itu bukan makhluk tetapi wa ammal Quran bimaknal lafzi al-lazhi naqra'uhu fahuwa makhluk tapi kalau Al-Quran yang kita baca tulisannya isinya kertasnya itu makhluk ini cediar gitu loh ini madhab Asyari bro lalu bagaimana cara Jibril membawa kata kata Mas Erben ya Jibril membawa itu dimana gini makanya perlu diketahui kan sudah saya jelaskan Al-Quran itu diucapkan dengan menggunakan dua makna kalau maksudnya itu adalah kurannya kitabnya itu yaitu kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya bilisani Jibril dengan lisannya Malaikat Jibril yang diriwayatkan dengan mutawatir yang menjadi mujizat bagi manusia begitu apa yang dibawa Jibril ini bahwa Allah menciptakan kata-kata itu di lalu mahfud lalu ditaruhlah di Baitul Izzah lalu oleh Malaikat Jibril dibawa dari Baitul Izzah berupa kata-kata tersebut lalu Malaikat Jibril melafadkannya kepada Nabi Muhammad mana dasarnya di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Bal huwa Quranum Majida Fi lawin mahfud gitu makanya disini Malaikat Jibril menerangkan wabi hurufihi dengan huruf-hurufnya waduh ada hewan wabi hurufihi dan dengan huruf-hurufnya filisanil malak Jibril huruf yang di Baitul Izzah itu dilafadkan oleh Malaikat Jibril itu yang dibawa sebagaimana kata Allah di dalam surat takwir bahwa Al-Quran itu dibawa oleh Malaikat Jibril dengan lisannya disampaikan kepada Nabi Muhammad begitu bro sekian terima kasih oke waktu pas dengan narasi yang mantap silahkan dari pihak Kristen untuk menjelaskan terkait Werman menjadi manusia monggo bro hajar hajar nah ini nih akhirnya dari mulut mereka berdua keluar kata-kata kalam lafsi adalah mahluk ciptaan jadi yang kalian baca itu yang kalian baca itu setiap hari itu tergolong mahluk ciptaan bukan pencipta ciptaan ya jadi firman Allah itu Quran yang kalian baca dan kalian dengarkan suaranya itu adalah ciptaan lafsinya iya kami menerima tidak membantah itu jelas dari tadi saya tunggu-tunggu perkataan ini melekat melekat katanya kalam nafsi melekat itu bukan ciptaan oke setuju justru inilah yang orang Kristen sejak awal narasikan kalam lafsi itu dalam kalau saya meminjam terminologi itu di dalam iman Kristen itu bicara tentang imanensi firman menjadi manusia di dalam daging kira-kira seperti itu bahasa filosofisnya bukan berubah menjadi daging tidak Filipi 2 ayat 6-8 kalian baca mengambil rupa seorang hamba bukan menjadi hamba kemanusiaan Yesus disamakan dengan saudara-saudara yang dalam segala hal Ibradi 2 ayat 17 perbedaannya secara kemanusiaan dia tidak mewarisi natur keberdosaan tetapi mewarisi hakikat-hakikat kelemahan manusia makanya dia dicobai dan dia menderita Ibradi 2 ayat 10 dan Ibradi 2 ayat 18 kemanusiaan kemanusiaan Yesus bukan Allah bukan ilahi itu pemahaman yang kami sebut heresi alias prodat alias bidat kalian bisa temukan itu orang-orang di tiktok tersebar luas banyak manusia pentecostalism itu banyak yang mengatakan kemanusiaan Yesus adalah ilahi itu pemahaman yang bersifat bidat sabelianisme apolinarianisme dan sebagainya dan sejenisnya jadi kalau diparalelkan dengan pemahaman kalam nafsi dan kalam nafsi kekristianan juga mengamini itu meskipun kami tidak mengimani betul kemanusiaan Yesus itu berawal kemanusiaan Yesus itu bukan Allah bilangan 2319 hosya 11 ayat 9 jelas Allah bukan manusia jadi narasi ini yang ingin kami bawa kepada kalian ini bicara tentang hipostatik union kesatuan hipostasis antara kemanusiaan dan keilihan Yesus kesatuan hipostasis itu juga kami coba identifikasi dalam Quran juga ada kalam nafsinya itu kalau di melekat dalam diri Allah iya oke kami bisa sepakat tidak beriman kalam nafsinya itu berawal ciptaan tapi masalahnya tadi kores tidak bisa mengatakan kalam nafsi ilmunya mungkin belum sampai mau naaf gitu ya anda dari tadi mengatakan firman firman nah wajar saja kalau saya tarik itu firman mana kalau kalam lafsi tahu itu pemahaman aluh sunnah seperti Pak Wafi sampaikan tapi Kelvin kan tidak mengatakan itu tadi firman mengeneralisir firman yang keluar itu Quran artinya itu ciptaan makasih silahkan Pak Irman jadi banyak artihan kores ya katanya firman itu sifat Allah dan sifat itu ciptaan kata kores ya pertanyaan saya kalau Allah menciptakan segala sesatu dengan berfirman dengan berkata-kata maka pertanyaan bagaimana Allah menciptakan sifatnya itu karena sifatnya kan diciptakan firman tolong jelaskan sama saya bro kores bagaimana Allahmu menciptakan sifatnya yaitu firman padahal Allahmu itu menciptakan segala sesuatu dengan berfirman kun faya kun dan pemahaman si kores yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan itu adalah pemahaman sekte kristen unitarian bidat saksi-saksi yoba apakah kores sama dengan saksi-saksi yoba yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan yang pertama ini harus tegas baru tadi dikatakan kuran itu firman Allah kalimat-kalimat itu kemudian kuran ini pun ada tujuh ahrup firman diubah 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 manusia menjadi tujuh ahrup siapa yang bisa mengubah firman Allah yang adalah sifat Allah yang kekal atau yang bagaimanapun itu menjadi turuh ahrup kan kuran firman Allah apakah sifat firman Allah dalam tujuh ahrup itu ada dalam sisi Allah atau hanya satu yang mana ini menjadi pertanyaan yang semakin berkembang dari diskusi kita kalau untuk Yesus sebagai firman mengatakan bahwa Yohanes 1 14 firman itu menjadi manusia namanya Yesus karena melalui firman Allah mewahyukan dirinya supaya kita mengenal apa itu siapa Allah mengenal apa karya Allah rencana Allah bahkan kita mengalami hidup baru mengalami keserajaan sorga kita masuk sorga dijamin oleh inkarnasi firman itu karena harus yang ilah-ilah yang bisa menyelamatkan manusia yang insani dan Yesus datang sebagai firman yang ilahi menjadi insani supaya di dalam Yesus kita yang insani ini menjadi manusia yang dimuliakan seperti dirinya yang mulia hidup kekal di sorga yang penuh dengan damai dan sukacita Boro Kores tolong dipertegas bagaimana Allah menciptakan sifatnya bukankah Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman bagaimana Allah menciptakan sifatnya itu mungkin itu perlu dijelaskan silahkan oke waktu habis sekarang dari Pia Muslim pertanyaan yang baik dari kekretanan thank you bagaimana menciptakan sifatnya gak didengar opening statement muslim dari awal muslim itu mengenal konsep sifat sifat itu melekat kepada holik atau makhluk tergantung nih ngikut kemana sifat ini jadi sifat itu tidak diciptakan tapi melekat ikut dengan zatnya zatnya dulu ada baru sifatnya ngikut nah itu tidak diciptakan sama sekali itu jawabannya berikutnya soal ini Edo Edo bagus banget Edo serius Edo bilang bawa-bawa kalam lati nah ini menarik ini karena yang kalam lati itu bener-bener Yesus Yesus itu bukan kalam nafsi sehingga apa ya itu ciptaan Yesus itu ciptaan kalian itu menyembah ciptaan dan kalian ngobrol dulu Erben sama Edo ngobrol dulu Erben ngomong firman berubah menjadi daging Edo ngomong bukan berubah menjadi daging yang mana yang benar yang dipakai penyaliban itu daging yang firman atau daging yang bukan firman yang mana yang benar coba kalian ngobrol dulu ya Edo tadi udah jelas-jelas banget dia bilang itu Yesus bukan firman yang berubah menjadi daging tapi firman yang ada di dalam daging sedangkan Erben sesuai dengan yang SARS-Egeneto yaitu firman yang memang benar-benar berubah menjadi daging kalian berdua damai dulu supaya gak bentrok malu dong kekeristenan bentrok soal firman ini daging itu sendiri atau firman ini ada di dalam daging sama unitarian unitarian itu udah menyesatkan kalian berdua kalian difonis sesat oleh unitarian jadi itu yang perlu dipahami sama ini juga tujuh ahruf ada legalitasnya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam sendiri berbeda dengan tekstual varian in the new testament yang ada 450 ribu gak tau otoritasnya siapa lalu berikutnya gak dibahas lagi tadi video gue ya gak dibahas lagi ya kenapa udah nyadar bahwa firman menjadi manusia itu keluar dari Tuhannya karena Erben dan Edo gak bisa menjawab Yesus kalian yang firman ini yang gak tau itu firman dalam daging atau firman menjadi daging itu tuh di luar Tuhan atau di luar bumi hayoh dijawab hayoh makanya yang namanya segala sesuatu di luar Allah itu milik Allah dan bukan Allah itu sendiri kalian jawab itu pertanyaan kami dari tadi di awal gak dijawab jawab jawab kalau udah jawab jangan bentrok gue sarankan kalau satu udah menjawab soal itu yang satunya lagi diem supaya gak bentrok silahkan Ustadzkun aja masih ada satu menit dulu buat sampean oh gitu apa lagi yang mau dibahas ya iya sih mereka ini jatohnya syirik karena apa menyembah satu sifat dan menyembah ciptaan lu kemudian bilang mencium batu juga itu syirik walaupun out of topic aku pengen tau jadi mencium apa yang tidak syirik gue tanya mencium Tuhan Tuhan kalian bisa dicium sekarang bisa gak dicium sekarang Tuhan kalian kalau gak bisa jangan ngomong thank you oke bismillahirrohmanirrohim ini saya kok sekarang dianaktirikan sama mas Irben sama mas Justin ini kok nyerang mas Kores semua ini kok saya dianaktirikan jangan gitulah bro pertanyaan anda ketika saya jawab ayo di kanter lagi dalil saya kanter lagi kok malah fokus ke mas Kores semua sekarang gitu nah pertanyaan mas Irben mengenai tujuh ahruf ya bahwa ada hadis dari Rasulullah s.a.w. Rasulullah pernah bersabda bro apa sabda Rasulullah unzilal Quran ala sabati ahruf Quran itu diturunkan dengan menggunakan tujuh huruf nah lalu firman Allah ini yang mana dari tujuh huruf itu yang satu yang ketujuh-tujuhnya atau yang mana ini pertanyaan yang saya kira sangat lucu bro kenapa tujuh ahruf atau kiro'ah seba'ah ilmunya itu kalau dipesan tren namanya ilmu kiro'ah seba'ah nah itu bukan firman Tuhan lalu yang melekat kepada zat Tuhan ada hurufnya bukan bro bukan salah pertanyaannya anda bro Irben tujuh ahruf itu cara pengucapan agar orang-orang mudah mengucapkan Al-Quran karena tidak semua orang fasih seperti Bani Quraish contoh ada yang membaca 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 7 ahruf itu cara membaca orang-orang agar mudah membaca Al-Quran kenapa karena asbabul dari adanya tujuh ahruf ketika ada sohabat Al-Hisham bin Al-Hakam membaca suatu ayat di dalam Al-Quran lalu Sayyidina Umar mendengarkan ada sesuatu yang janggal kepada bacaan itu mereka berdua datang kepada Rasulullah ya Rasulullah bacaannya Hisham begini kata Rasulullah ya itu juga benar karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan tujuh huruf itu teori metodologi dalam membaca untuk memudahkan orang-orang yang tidak bisa lisannya fasih seperti Bani Quraish bukan malah Allahnya yang menggunakan tujuh huruf salah bro salah bertanya anda gitu loh jadi cara bertanya itu harus faham dulu ilmunya makanya ada kiraah sabah ada ulumul Quran anda bertanya surat ada ada yang namanya ada yang namanya ada namanya ada namanya ada namanya semuanya itu ada ilmunya pelajari dulu baru bertanya agar pertanyaannya tidak gagal faham seperti itu maksud saya mungkin ini yang bisa saya sampaikan sekian terima kasih terima kasih oke terima kasih atas penjelasan yang gamblang dan menalar bisa ditangkap oleh akal manusia tinggal via Kristen untuk menjelaskan terkait dengan Firman menjadi manusia jadi saya mencoba untuk menghibur Pak Wafi ya dipikirnya kami tidak menanggapi beliau karena anda ini dengan Pak Kores sudah paham kalian berkontradiksi sehingga kalian berusaha memperhalus jelas kok tadi Kores tidak lagi menggunakan kata menyertai aduh menggunakan kata melekat kemudian dia ngomong zat Allah dulu baru diikuti sifat saya pergi ke pasar diikuti asisten rumah tangga saya bisa ya ini kan zat Allah dulu baru diikuti sifat ada kata dulu dan baru dan dia mengatakan sifat bukan cipta ini kan ambigu ya bahkan tadi Wafi mengatakan kalam lafsi adalah makhluk berawal justru ketika anda masuk ke kalam lafsi Kores tetap tidak mau menggunakan kalam lafsi dia menjeneralisir menggunakan kata firman firman itu cintaan salah siapa salah kalian gak kompak kok kemudian tadi Kores berusaha memframing kalau saya mengatakan Yesus kalam lafsi tidak kami tadi membedakan antara keilahian dan kemanusiaannya hipostasis union kesatuan hipostasis yang itu kami temukan juga dalam Quran dan kalian di dalam teologi Islam juga ada perbedaan kok antara mutazilah dengan alusunah kan seperti itu nah kalau kalian ingin mengatakan kalam lafsi itu makhluk oke kami justru menegaskan bahwa kemanusiaan Yesus Ibrahim 2 ayat 17 disamakan dalam segala hal berawal seperti manusia yang lain tidak ada yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu kekal tidak tetapi kalam nafsinya yaitu karena dia adalah firman Allah Bapak tentu kekal dalam diri Allah Bapak yaitu kalian tidak perlu menyerang-nyerang kami kekristianan sudah selesai kalian yang belum kelar mana yang benar mutazilah atau alusunah kalau tadi kalian mengatakan koris mengatakan Yesus ciptaan kalian menyebab ciptaan loh Quran itu apa kalam lafsinya makhluk ciptaan kalian mentaati Quran mentaati Allah dengan mentaati kalam lafsi perkataan dan suara berarti kalian mentaati Allah melalui mahluk jadi logika apa yang mau kalian bangun mau lari kemana kalau kekristianan jelas pemahaman kekristianan ketuhanan Yesus adalah penyataan dari ketuhanan ala Bapak dalam konteks tertentu yaitu apa kristus almasi masalahnya di dalam islam almasi itu artinya pengusap paling dalam iman kristen dan yahudi almasi itu almasi itu bicara tentang raja bukan pengusap yang berjalan jalan kakinya rata tabib ini kan aduh ini yang membuat keislaman belum nyamu dengan kristen dan yahudi karena almasi artinya pengusap kan lucu tadi koris mengatakan Tuhan tidak bisa dicium mana Tuhan kalian nah berarti kamu sedang mencium batu itu maksudnya mencium Tuhan atau bagaimana kamu mencium Allah bagaimana apa kamu pakai jurus maling teriak maling tidak bisa mencium Tuhannya itu apa dicium kalau bukan perbuatan sirik nah kan jadinya kalian kemana-mana tadi Pak Wafi mengatakan anda mau berlindung dibalik saya mau open camp ini ya tolong di stop dulu Pak mau tunjukkan dalil saya di stop dulu Pak Amir waktunya ya silahkan ya ini buku dari dari internal islam sendiri ya ini ya Taufik Adhan Amal rekonstruksi Al-Quran dari Profesor Dr. M. Kurai Sihab ya jelas ini bukunya ya di terjem apa ini ya alfabet atau apa ini kemudian ada ISP nya juga nah lihat nih oke Pak jalankan waktunya silahkan jadi daftar istinya jelas ini asal-usul Al-Quran kronologi pewahyuan pengumpulan pertama nah beberapa Musafra Utsmani ada Musaf apa kalau tidak salah Ibnu Masyud atau apa yang tidak ada surat Al-Fatihah misalnya kodifikasi nah ini lihat nih stabilisasi teks loh masa perkataan Allah distabilkan teksnya penyempurnaan ortografi loh bagaimana unifikasi coba unifikasi bacaan mau dijelaskan seperti apa jelas antara versi hafs dengan versi yang satu juga berbeda silahkan Pak Erben oke itulah yang saya maksud tadi tentang kenapa bisa bukankah sifat Allah itu sifat firman itu hanya satu kok bisa dirubah manusia nah silahkanlah teman-teman memikirkannya saya tidak perdalam itu baru tadi kores mengatakan firman berubah jadi manusia sepertinya salah dengar bro ya firman inkarnasi menjadi manusia bukan berubah dia ya jadi cering-cereng-cereng gak gitu tapi hakikat kemanusiaan dikenakan kepada hakikat keilahian firman di dalam rahim maria jadi hakikat kemanusiaan dari yesus itu memang berawal dari rahim maria dan dialah manusia satu-satunya yang adalah inkarnasi firman yang dalam kemanusiaan dia sempurna tak berdosa berkuasa mengampuni dosa berkuasa mengalahkan iblis berkuasa atas maut dan berkuasa memberikan hidup kekal hal itu tidak bisa diberikan oleh quran 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 tidak bisa memberikan hidup kekal quran surga tidak tidak diciptakan berarti kalau sifat itu tidak diciptakan berarti pencipta karena hanya ada dua di dunia ini ciptaan atau pencipta kalau tidak ciptaan berarti pencipta kalau pencipta berarti bukan ciptaan itu dia jadi disini harus dipertegas kau bilang tadi sifat itu bukan ciptaan kalau bukan ciptaan berarti pencipta itu itu yang harus ditegaskan pencipta diikuti pencipta ada dua pencipta dong oh ada dua pencipta berarti melekat pencipta melekat pada pencipta oke waktu habis sekarang Pak Amir kita jawab lagi ya Pak Amir oke kita mau gede dulu Pak Amir Pak Amir ya ini kan jam setengah sembilan saya ngajar setelah ini kira-kira kurang berapa putaran ini kira-kira oh langsung kesimpulan aja bro kesimpulan aja kesimpulan iyalah saya juga mau mandi oh berarti ini closing ya jangan kita nanggapin dulu kita opening pertama closing terakhir kita nanggapin dulu sekali baru closing kalau dijawab yang dua pencipta dijawab oh iya pasti dong dijawab kapan kapan Islam ngutang coba dari tadi kalian yang ngutang gitu tadi Edo bilang gitu firman itu di dalam daging bukan berubah menjadi daging Erben bilang firman berubah menjadi daging atau inkarnasi menjadi daging nah itu dijawab sabar ini ini punya muslim harus kuat dong harus kuat dong kita aja di framing dari tadi slow by dingin aja ini badan sabar sabar oke oke nah itu dijawab gitu loh yang mana ini jadi jangan jauh-jauh kemuntazila kalian berdua aja ini bentro konsepnya Yesus itu yang mana yang firmannya atau yang dagingnya gitu kalau misalnya yang firmannya kenapa kalian menyembah dagingnya kalau misalnya firmannya yang Tuhan itu kenapa kalian membuat penebusan dosa itu dagingnya bukan firmannya yang mati itu harusnya dibahas harus konsisten dong sama Tuhannya gue jawab sekarang mengenai pencipta dan ciptaan inilah yang kami perkenalkan konsep sifat yang melekat kepada pencipta dan ciptaan jadi gak bisa lu bilang sifat ini ciptaan atau pencipta gak bisa sifat ini kekal atau enggak gitu loh baru kita tahu sifat ini kalau kekal melekat kepada pencipta kalau tidak kekal yang melekatnya kepada ciptaan kelar perkaranya beres sampai situ kalian kebingungan disini kalian kebingungan gitu sifat itu buat kalian Allah sifat itu buat kalian Tuhan Tuhan kalian berapa banyak kenapa cuma sifat yang firman yang dituhankan kenapa hilang suaranya suaranya hilang suaranya suaranya tapus dulu ayo lanjut sudah bunyi lagi halo Kores tes 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 soal ini ya yang perlu kita kami cek cek satu dua ya berikutnya soal ini ya perhatikan kawan-kawan kawan muslim perhatikan kawan-kawan muslim perbedaan antara islam hanya putus-putus kores perbaiki isiknya dulu gantilah ganti bawa api halo halo kores suaranya kita diganti pak amir lah oke kalau diganti pak amir itu gampang saja ya gimana saya lanjut ya pak amir ya 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 mas kores mati itu oh ya 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 lanjut oke saya open cam ya open cam lagi sebenarnya sudah ada ada yang perlu saya jawab ya gimana mas kores lanjut oke lanjut bismillahirrahmanirrahim jadi mas edo sama mas erben sudah menyerah kayaknya ya dari jawaban-jawaban saya atas pertanyaan mereka semua sudah terjawab dan akhirnya fokus kepada mas kores ya akhirnya fokus kepada mas kores dan dengan alasan mas edo tadi kita bertentangan padahal sudah ada bukti-buktinya sudah kita jelaskan maksudnya dan penjelasannya sudah sudah bagus begitu nah kalau dari awal saya kan tidak bertanya sama sekali tuh dari awal nah dari awal saya tidak menyerang dengan Bible anda sekarang saya coba serang Bible anda bukan serang ya coba anda jawab katanya Yesus itu firman ya katanya dia datang untuk menebus dosa tapi yang ditebus dagingnya bukan firmannya gitu loh kemudian kalau memang Yesus itu sang firman itu sendiri sesuai Yohanes 1 nomor 14 bahwa firman telah menjadi daging kenapa dengan tinta merah Yesus mengatakan seperti ini saudara Yohanes 12 nomor 49 tinta merah tegas Yesus mengatakan sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang mengutus aku dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan jadi apa yang datang dari Yesus semua yang Yesus sampaikan bukan dari diriku sendiri kata Yesus tapi dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan apa yang harus aku sampaikan berarti Yesus bukan sang firman saudara tapi Yesus adalah penyampai firman dipertegas lagi di dalam Yohanes 12 nomor 50 dengan tinta merah Yesus mengatakan dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal katanya Yesus firman tapi kenapa kok perintahnya bukan perintahku jadi apa yang aku katakan kata Yesus Yesus tidak mengatakan aku adalah firman tidak jadi apa yang aku katakan kata Yesus aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapak kepadaku cedia selamat datang di kebenaran saudara kenapa kenapa Yesus selalu mengembalikan kepada Bapak kenapa Yesus kok seolah-olah tidak ada zat keilahian tidak ada sifat keilahian di dalam dirinya karena 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 tahu tahu kenapa tidak tahu kan karena Yesus bukan firman dia yang menyampaikan firman makanya Yesus dalam Yohanes 17 nomor 9 mengatakan dengan tinta merah aku berdoa untuk mereka Yesus berdoa guys bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku Yesus diberi kewasanya bukan dari diri Yesus sendiri dikasih kuasa Yesus itu begitu loh makanya Yesus mengatakan jikalau aku memuliakan diriku sendiri maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya Bapak kulah yang memuliakan aku tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami kata Yesus dia adalah Allah kami kata Yesus makanya Yesus tidak pernah menisbatkan kehebatan kepada dirinya sifat keilahian yang ada pada dirinya tidak pernah disebatkan kepada dirinya sendiri tapi dia selalu menjunjung tigi yang bernama Bapak yaitu Allah yang di surga dan kepadanya dia akan kembali sekian saudara semoga Tuhan memilih memilih silakan dari Dia Kristen dari ini nanti gimana ya closing statement iya closing closing sudah oke closing statement tak kasih 10 menit tak kasih 10 menit tak kasih 10 menit biar oke oke 10 menit untuk berdua ya biar ya tadi kita dulu sekarang closing mereka dulu lah atau tadi gimana tadi kita dulu berarti ini udah gak ada tanggapan ya iya sekalian tanggapkan terserah yang penting closing selamaan lah 10 menit pak ya gak apa-apa karena kita menanggapi bro bro kita menanggapi sama ini silakan sekalian closing nih pak Erben iya iya gak apa-apa sekalian nanggapi siapa dulu pak Erben dulu duluan aja duluan oke ya sebentar pak pak saya mau open tapi saya gak putar suara takut ke band ya tapi saya mau open dulu sebentar ya mau tunjukkan literatur ya cuma saya gak putar youtubenya tolong dibesarkan pak ini ya nah ya nanti diputar pasti saya gak putar nanti kena band jadi ini dari saya pikir ini youtube dari islam ya nanti cek aja ya oke saya tutup ya iya itu si A sebentar nanti dulu jangan bilang si A lah kalian kurai singapun kalian katakan si A tadi di typing itu sebentar dulu bro sabar ya di dalam bukunya imam ghazali yang judulnya yang judulnya fa'da'ilul anam min rosail hujjatul min rosail hujjatul islam al-ghazali di dalam kumpuran rosailnya imam ghazali imam ghazali mengatakan ya bahwa trinitas itu itu bukan syirik kata imam ghazali kata imam ghazali trinitas itu salah satu bentuk tauhid imam ghazali mengatakan dalam fa'da'ilul anam bahwa trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid karena apa karena kata imam ghazali imam ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapak Tuhan Anak Tuhan itu enggak tapi trinitas itu bukan bukan syirik karena kata imam ghazali dalam trinitas itu tiga Tuhan itu tiga itu difahami sebagai tiga sifat satu Tuhan dengan tiga sifat makanya disebut trinitas tri dalam unitas tiga sifat dalam satu jauhar kata imam ghazali jadi bukan oke ya silahkan nanti anda cek sendiri sekarang anda enggak usah berlindung dibalik tuding-mududing syiah atau bukan anda siapa tidak ada ulama otoritas di Indonesia ini bahkan NU pun setahu kami tidak mengatakan syiah itu bukan Islam jadi enggak usah bawa-bawa narasi ini syiah sunni gitu kan dari tadi kalian berpaham menurut saya ya mohon maaf seperti mutazilah aja kalian enggak sadar kalau harus kami luruskan juga oke ya jadi yang kami jelaskan ini Kristen Jati jelas masuk dalam lingkup yang konsep yang disebut trinitas tapi sifat itu bukan seperti sifat pensifatan di dalam mungkin ilmu kalam atau apapun itu tidak ya sifat itu di dalam iman Kristen Allah Bapak itu disebut keberadaan ya Bapak firmanya dan rohnya itu tiga hal yang dikenali yang dinyatakan atau di imanensikan sehingga manusia itu mampu menjangkau yang transenden jadi itu transendental cara menjelaskan yang tidak terjangkau itu nah kalau kami Allah firmanya dan rohnya kalian tuding-tuding kami menyembah tiga Tuhan misalnya ya kami juga bisa dong kalian menyembah kalian menyembah 20 gitu 20 sifat gitu karena misalnya begini ya kalau sekarang saya berbicara dengan kores saya tidak pernah mengatakan saya berbicara dengan suaranya kores tidak tapi dengan kores karena suara kores adalah kores ketika Anda makan ke MACD atau KFC ditanya makan apa makan ayam tidak ada yang mengatakan saya makan paha ayam paha ayam ya ayam ketika dikatakan suara manusia ya manusia tidak ada yang namanya manusia terpisah dari suaranya benar kata Pak Erben tadi nah kalian menjelaskan dengan ambigu menggunakan kata-kata melekat tidak berani mengatakan firman itu di dalam diri Allah jat Allah dengan firman dengan sifat Allah itu apa sampai sekarang sudah 2 jam mungkin diskusi kalian tidak pernah berani menjelaskan dengan tegas hubungan antara jat Allah dengan sifat Allah saya carat kata-kata kores ini sifat ini tidak bisa dibilang pencipta atau ciptaan judar sifat tidak bisa dibilang pencipta atau ciptaan artinya ada eksistensi di luar itu pencipta atau ciptaan ada jenis ketiga coba saya mau ketawa saja dengar seperti ini sorry ya kalau tadi kalian berusaha membenturkan saya dengan Pak Erben terlambat kalian sudah setengah ronde berbenturan sendiri kami tidak pernah berbenturan nah kalau tadi Pak Wafi ya menyampaikan ayat-ayat tentang ke pengutusan Yesus ke nabian kami orang Kristen mampu menjelaskan ke nabian ke sang imaman dan ke sang kerajaan dia tiga hal ini yang dinyatakan silahkan Pak Erben oke ya kores ya jadi saya bersyukur hari ini kores mengatakan bahwa firman itu adalah tidak diciptakan tetapi bukan pencipta artinya kores berdua di dua kaki kaki yang yang tak jelas saya tidak tahu kamu itu ajarannya dari mana nih kok ada tidak ciptaan dan bukan pencipta dan ada di diri Allah di luar saya makin bingung saya dikasih yang besar dulu Pak Amir kasih yang besar ya paus dulu paus dulu paus paus sekaligus kirim paus dari bawah iya nanti kasih paus nanti oke ini Pak Wafi tadi sebenarnya pertanyaannya terlatih Yohanes 12 ayat 49 50 itu kita terima tapi ayat 50 itu kata firman di situ itu lalo lalo itu apa itu itu berbicara artinya Yesus yang adalah inkarnasi firman di dalam seluruh karyanya dia memiliki relasi dengan Bapak maka Bapak menyatakan keindaknya melalui Yesus ini dia Yohanes 12 ayat 50 itu dikatakan atau bisa artinya berbicara di situ itu kata lalo ini ini lalo lalo ini juga lalo lalo speak I speak ini speak Allah berbicara dan Yesus berbicara jadi artinya Yesus itu dengan Bapak memiliki relasi yang sangat luar biasa makanya setiap ajaran Yesus itu bersumber dari Bapak setiap mujijat Yesus itu bersumber dari Bapak seluruh karya Yesus itu bersumber dari Bapak karena memang Bapak mengutus firmannya ayat di dalam ayat 49 itu kita terima itu bro memang Yesus itu diutus oleh Bapak firman yang diutus bahkan tadi di awal saya katakan Yesus itu dikatakan oleh Yesus aku datang dan keluar dari Bapak dia adalah inkarnasi firman jadi firman menjadi manusia firman inkarnasi menjadi manusia itu Yesus jadi Pak Wapi sepertinya harus membaca dengan teliti supaya keren kita diskusinya disitu ya jadi kita lihat ini supaya makin mantap di dalam memahami ajaran-ajaran Alkitab itu saya coba lihat ini ya Yohanes 12 itu ayat 49 sangat bagus sebab aku berkata bukan dari diri sendiri tetapi Bapak yang mengutus aku dia yang memerintahkan aku maka Yesus katakan siapa yang tidak menghormati Yesus tidak menghormati Bapak siapa yang tidak menghormati Bapak tidak menghormati Yesus kenapa karena Bapak menyatakan kepenguasaannya Bapak menyatakan kuasanya rencananya ajarannya melalui Yesus maka orang-orang yang menghina Yesus hati-hati nanti kamu dimasukkan Yesus ke neraka karena Bapak sudah memberikan keselamatan dunia ini kepada Yesus karena Bapak sudah memberikan hidup kekal kepada manusia di dalam Yesus jadi orang yang macam-macam dengan Yesus hati-hati kau nanti kau dilemparkan ke neraka itu harus dipahami kawan-kawannya baru tadi kata menebus jadi menebus itu artinya akan didekatkan sebenarnya kata menebus itu kenapa karena ada dosa dosa itu apa melenceng artinya melenceng atau manusia melenceng dari tujuan Allah ketetapan Allah itu dosa Bahasa Ibraninya apa itu yang melenceng manusia diciptakan hidup kekal karena dosa manusia mengalami maut kematian manusia diciptakan berkuasa di bumi karena dosa manusia justru tahluk kepada iblis karena manusia diciptakan sempurna karena dosa manusia tercemar manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah karena dosa manusia terpisah jadi ditebus itu artinya seluruh akibat dari dosa keterpisahan dari Allah terusir dari taman Eden kematian yang kekal berapa dikendalikan oleh iblis baru hakikat yang rusak karena dosa itulah yang mau diselesaikan Yesus itu artinya ditebus itu arti kata menebus terpisah menggadai sehingga kata menebus langsung pikirannya digadai seperti penggadaian itu tapi bagi orang Kristen menebus itu artinya segala akibat dosa pada manusia diselesaikan oleh Yesus sehingga di dalam Yesus kita menang atas iblis di dalam Yesus kita menang atas maut di dalam Yesus kita diberikan hidup yang baru di dalam Yesus kita diberikan hidup yang kekal itulah arti kata menebus terima kasih kawan-kawan jadi yang mau saya sampaikan sama kalian bertobaklah sebab Yesus Kristus sudah memberikan kerajaan sorga buat kalian jangan keraskan hatimu sebab Yesus datang untuk menyelamatkan manusia yang menuju neraka supaya menuju sorga sebab Yesus datang memberikan ajaran etika dan moral sempurna supaya etika yang buruk kalian tinggalkan karena Yesus sudah di sorga supaya jangan lagi ikut manusia yang di kuburan terima kasih haleluya terima kasih bang Erben terima kasih atas closing treatmentnya sekarang dari pihak muslim untuk closing treatment terkait dengan firman Allah kepada manusia kepada 10 menit nih waduh ini penginjilan yang hakiki nih aku mulai ya maaf tadi sempat rungkat pribadi karena wifi-nya habis ini udah wifi terisi kembali jadi aku kepenuhan wifi sekarang kita jelaskan mengenai Islam dimana konsep sifat ini ternyata membuat kekristenan tercengang-cengang karena dia baru tahu bahwasannya baik makhluk maupun holik itu mempunyai sifat yang menjadikan dia hidup dan nyata gitu terlihat nyata maka dari itu kekristenan lebih kepada roh untuk bergerak tergantung roh apa yang masuk maka dia bergerak dalam Islam gak seperti itu jadinya dalam Islam itu ya sifat yang menentungkan kita gak perlu banyak roh untuk berbuat sesuatu misalnya kita mau berbuat baik maka roh kudus kalau kita berbuat jahat maka roh jahat gak begitu konsepnya itu sesuatu yang irasional dan inilah yang kekristenan harus belajar dari kita dalam holik dan makhluk itu ada sifat sifat inilah yang nanti menentukan kemahaannya holik dan menentukan bahwa ciptaan itu adalah gambaran dari apa yang diinginkan oleh holik lalu yang menarik sekarang kekristenan ini mereka tidak berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri tidak berani mereka karena mereka tahu masa depan Yesus nantinya akan mati ya masa firman mati sehingga mereka selalu berkelit di bagian daging dan di bagian roh firmannya ini dimana firmannya dimana itu inilah kenapa Islam ada untuk menerangkan bahwasannya yang mereka namakan Yesus dan yang dalam Islam itu dinamakan Nabi Isa itu adalah produk dari firman lima kenyataannya karena baik Kristen Cabang Arab maupun Islam mengatakan sosok yang kita bahas itu itu julukannya kalimah kata bukan kalam enak gak tuh kebenarannya Yohanes 1 nomor 1 bahasa Arab dibaca kalimah itu bukan kalam kalimah kata kata ya produk dari bicara kita bicara ada kata udah jelas-jelas ciptaan kenapa karena keluar itulah kenapa Edo dan Erben kelabakan untuk menjawab Yesus ini ada di dalam Tuhan atau ada di dalam bumi susah jawabnya kan iyalah karena kalian gak mau jujur dengan keadaan kita kalau baca itu udah jelas banget Yesus itu ada di dalam apa di dalam bumi dia kecuali Bapak yang di sorga itu ternyata bumi bagi kalian barulah kami kalah itu udah sama yang menarik kenapa kalian cuma menuhankan satu sifat yang kalian klaim itu namanya firman itu kenapa gitu bagaimana dengan maha dengar dan maha lihat dari Tuhan kenapa maha dengar dan maha lihat tidak turun jadi manusia juga kenapa supaya adil sehingga maha dengar dan maha lihat juga mendapatkan penyembahan dari maha bicaranya Tuhan kenapa begitu coba kalian kan pengen sifat itu adalah zat ya walaupun jelas-jelas zat itu bukan sifat pengen gitu kan kalian jadi maha bicara ini adalah zat gitu nah kenapa maha bendengarnya dan maha melihatnya gak dituhankan juga sekalian maha pencemburunya juga dituhankan juga sekalian berikanlah maha-maha yang lain ini personifikasi jadikanlah mereka manusia juga di bumi lalu sembah baru kalian bisa adil dengan sifat-sifat Tuhan yang lainnya cuman kan kalian gak begitu kalian terlalu mengagung-ganggukan satu sifat ini sehingga kalian kelabakan gitu ketika berdialog dengan Islam mengenai firman itu jatuhnya sifat dan kalian menyembah sifat mati-matian kalian ingin keluar dari fondis itu tapi apa yang terjadi gak bisa karena terang benderang kalian itu menyembah Yesus jujurlah makanya dalam beriman bre terus juga gue mau diserang bukan ciptaan bukan pencipta lihat Islam jadinya tidak konsisten kami konsisten sifat sifat ini ngikut baik kepada ciptaan maupun pencipta apa sih susahnya mengerti kata sifat apa sih lalu berikutnya ini yang menarik ya pendalaman toleransi bagi muslim kepada kekristenan kawan-kawan yang di bawah kita harus pahami untuk kekristenan asisten rumah tangga dan daki itu jatuhnya sifat di dalam mereka bayangkan betapa lucunya mereka beriman memberikan analogi tentang sifat dia bawanya asisten rumah tangga sama daki padahal pada kami ya asisten rumah tangga itu orang ciptaan daki material ciptaan aturan kalau mau bawa soal sifat ya bawalah sifat baik sifat mendengar sifat jahat sifat melihat sifat berbicara itu baru sifat atau kalian memang udah tau tapi kalian susah untuk jujur karena sekalinya kalian jujur maka kalian akan islam pada waktunya gitu ya he he terus terakhir Edo ya ini untuk Edo walaupun noot jika syirik itu artinya menyekutukan Tuhan maka lu harus memberikan pembandingnya dimana ada agama yang ibadahnya mencium Tuhan kalau gak ada ya diem gak usah bawa-bawa istilah kami thank you ustaz wafi silahkan oke bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd tadi mas justin teman-teman ya sudah tidak mampu menyerang kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah pengikut rasulullah dia bawa videonya orang-orang syiah guys haidar bakir itu ulama syiah jadi anda minta bantuan ke syiah untuk pengakuan bahwa trinitas itu benar itu salah bro gitu loh syiah kok dipercaya sama kamu mohon maaf diinterupsi saya bawa imam al-gho salih iya tunggu dulu jangan dipotong-potong kok kepanasan sih ini saya punya kitab aslinya ini ya ini saya punya kitab aslinya bro fabo ilul anam min rosa ili hujatil islam al-ghozali yang dibawakan oleh Haidar Bakir barusan ya disini dari 200 halaman ini tidak disebutkan satu pun tentang pembenaran imam ghozali masalah trinitas jediar kalau kita buktikan ya tunggu dulu jangan ini kok dipotong-potong ini tambahin-tambahin waktu saya amin tambahin-tambahin aja tambahin maksudnya jangan framing 4 menit 4 menit 4 menit 4 menit ini kok dipotong-potong ini nggak pak maksudnya jangan bawa-bawa siah pak tidak ada ONU pun tidak mengkafirkan siah sampean pakai Haidar Bakir orang siah orang siah sudah jelas suka bohong kok dipakai ini loh makanya saya buktikan ini bagaimana pemikiran al-imam al-ghozali abul hamid muhammad bin muhammad al-ghozali dalam memandang tritunggal trinitas gini loh fadoilul anam min rosail hujjatil islam al-ghozali ini adalah bentuk kitab ya kumpulan rosail dari beliau yang tidak ada satu pun menjelaskan masalah trinitas kalau menyerang trinitas ada nanti ya saya buka kamu ini bawa-bawa imam ghozali ke saya kamu salah amat anda bro gitu loh nakal kamu ini tak jawab nanti ya gitu loh ini apa ini judulnya ar-raddul jamil li ilahi yati'isa bisorihi l'injil ar-raddul jamil bantahan yang baik li ilahi yati'isa atas ketuhanan Isa bisorihi l'injil dalam penjelasan kitab yang anda yang anda imani ini dicampur juga termasuk kitab ayuh al-walad karya siapa ini ta'lifu li hujjatil islam al-imam abi hamid al-ghozali imam ghozali membantah ketuhanan nabi Isa dengan menggunakan injil kita lihat dalil imam ghozali teman-teman bukan ketuhanan pak trinitas tunggu dulu jangan ngomong kamu ini waktu saya anda tadi sebentar di pos dulu jangan ngomong dulu loh 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 ini kok dipotong-potong ini kok dipotong-potong ini sabar belajar sabar seperti Islam yang namanya closing itu jangan memuat substansi kalau gini kita lanjutkan lagi habis itu ada sisi tanggapan aduh waktu saya ditambah lagi min tambah lagi min 2 menit balikin lagi 2 menit ke-230 tuh 2.30 tadi min waduh ini kepanasan kawan-kawan ya bukan pak bawi kalau mau gitu saya minta waktu tambah ini juga tanggapan nanti yaudah topik baru aja nanti topik baru 2 hari waktu itu anda ya setelah ini panik ya siap bukan Islam ini teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim di halaman 5 ya imam ghozali mengatakannya di halaman 5 ini teman-teman ya halaman 5 saya berbesar lagi ya takut gak jelas ini halaman 5 saya bacakan ya ini nas yang pertama yohannes mengatakan dalam injil yohannes dalam pasal ke-24 nah ketika yesus mengatakan aku dan bapak adalah satu ketika yesus mengatakan aku dan bapak adalah satu bukan yang masalah trinitas pak bukan kristologi pak tunggu dulu oh my god dipotong-potong gini pak wafi mohon fokus ke trinitas coba dimana dimana di buku itu loh ini gimana sih kok bahas kristologi kasihan aneh ini orang astagfirullah dengar anda sudah tadi sudah menuding orang tadi tuh si A aduh aduh repot ini bahas firman kenapa larinya ke trinitas udah mah disitu si A nya ngomongnya trinitas cuma sifat to gitu kan bener kan berarti kalian menyembah sifat nah bur� makanya tadi saya mengatakan kalau bicara terus di kick aja dia sudah di kick aja kepanasan dia sekarang iya 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 sabar lah ada kalau closing DR bases si Maka harus saya jawab Lu aja ngejelasin Islam loh Kita ngebahas Islam juga ini Ini anda boleh jawab Ini gimana waktu saya ini dipotong-potong ini Silahkan di kitab yang tadi Ini kitab yang tadi saya jelaskan bro Itu Rosail Kitab Rosail itu Kumpulan karya-karya Imam Ghazali Jedor kamu Marah buktinya dia Dia melawan Trinitas Imam Morgosa dimana Tunggu dulu makanya saya jelaskan Oke silahkan Buktikan ya Jastin terguncang Jastin terguncang Mau main Morgosa Buktikan saja Pak Dari kitab itu Mana dia menyangkal Trinitas Loh Tunggu dulu saya jelaskan Diem rah Mulutnya itu didiem Pakai firman Mulutnya tutup Kok jadi mulut-mulutin Sabar Pak Maksudnya Mana dari Imam Al-Ghazali Mengatakan cerita sesuatu Ini tempatnya Ini muslim Ini waktunya muslim Astagfirullah Sudah ditambah Silahkan Silahkan Gini kalau anak orang di Tuhan kan Susah Gitu loh Ini kalau mentaati manusia Ini Waduhar Alisa 80 Taatilah Allah Dan taatilah Rasul Jadi kalau ingin tahu Ulangan 17 Nomor 11 Ada hukum Kasih kemanusia Jujur Kalau ingin tahu Imam Al-Ghazali Jangan panas dulu Ia Ia mana di kitab itu Pak Wafi Panas Saya jelaskan Ya silahkan Silahkan Semoga Anda di jamah oleh Tuhan Dicelupin Dijilat Kedonya di bawah Indulah aja Nanti kalau sudah selesai Naikin lagi Di bawah Indulah Kejang-kejang dia Oke Oke saya pamit dulu Terima kasih Pak Amir Pesatunya Naik lagi bro Naik lagi Naik lagi Kayak tadi Rion Aduh Jediar Main-main Orang si Dipercaya kamu bro Ini ya Saya jelaskan teman-teman ya Waktunya Sudah usah waktu Sudah Pak Amir Ini bantahan Pak Wafi Aku kisah ya Ya ini ya Disini dijelaskan Oleh Yohanes Di dalam Injilnya Ini bantahan Kepada Trinita semua ini Ketuhanan Isa Dan Trinita Konsep-konsepnya Ayat-ayatnya Dibantah semua Di Pasal yang nomor 24 Ketika Yesus Mengatakan Aku dan Bapak Adalah satu Ketika itu Oleh orang Yahudi Langsung Yesus itu Mau dilempar Pakai batu Kita buka ya Langsung Bahasa Indonesia Biar kalian tahu Yohanes 10 Ayat 30 Sampai 36 Kita buka lagi Setelah ini kitabnya ya Yohanes 10 Ini Yohanes 10 Nah Takutnya Imam Gozali Ngarang-ngarang ya Yohanes 10 Ayat ke 30 Sampai 36 Yang beliau bantah Tentang konsep trinitasnya ini Ketika Yesus Mengatakan Aku dan Bapak Satu Sekali lagi Orang-orang Yahudi Mengambil batu Untuk melempar Yesus Kata Yesus Kepada mereka Banyak pekerjaan baik Yang berasal dari Bapakku Yang kau perlihatkan Kepadamu Pekerjaan manakah Di antaranya Yang menyebabkan kau Mau melempari aku Jawab orang Yahudi itu Bukan karena suatu pekerjaan baik Maka kami mau melempari engkau Melainkan karena engkau Menghujat Allah Dan karena engkau Sekalipun hanya seorang manusia saja Menyamakan dirimu dengan Allah Seolah-olah Yesus ini Menyamakan dirinya dengan Allah Aku dan Bapak satu Ini kan konsep trinitas juga Nah kemudian Di ayat ke-34nya Kata Yesus kepada mereka Tidaklah ada tertulis Dalam kitab taurat kamu Aku telah berfirman Kamu adalah Allah Padahal di kalangan Yahudi juga ada Mereka mengaku Seolah-olah seperti Allah Itu juga ada Jikalau mereka Kepada siapa firman itu disampaikan Bisa disebut dengan Allah Ya Sedang kitab suci Tidak dapat dibatalkan Kata Yesus Masihkah kamu Berkata kepada dia Yang dikuduskan oleh Bapak Dan yang telah diutusnya ke dunia Engkau menghujat Allah Karena aku telah berkata Aku anak Allah Jadi ketika Yesus mengatakan anak Allah Orang Yahudi ini Mau melempari dengan batu Ketika Yesus mau mengatakan Aku dengan Bapak Allah itu satu Mau dilempari batu Sama orang Yahudi Dikira Yesus ngaku sebagai Allah Menyamakan diri dengan Allah Ketika mau dilempari batu Yesus menyangkal Wah dikitab kamu juga ada Kok yang seperti itu Kok kamu malah menyalahkan saya Nah ini dibantau oleh Imam Gozali Dalam kitab Arradduljamili ilahiyyati Isa Bisorihil Injil Nah Kata Imam Gozali Bagaimana teman-teman Fanakulu Ini adalah masalah penyatuan Bahwa ada keilahian dalam diri Allah Dalam diri Yesus Penyatuan Yesus dengan Allah Yang prasangka orang-orang Yahudi itu Yesus sedang ingin mengatakan Bahwa dia dan Bapak adalah satu Mafhumuhu az-zahir Difahami sejarah zahir Seolah-olah Yesus sama seperti Allah Itu pengakuan Yesus Padahal Padahal perkataan Yesus ini Hanya sekedar majas Dia menjelaskan seperti itu Sekedar Sekedar majas saja Bukan sama dalam satu Dalam jasadnya Bukan sama dalam rohnya Bukan sama dalam firman Atau keilahiannya Tapi maksudnya sama dalam ajarannya Begitu Apa yang disampaikan Bapak Berarti juga apa yang disampaikan oleh Yesus Ini majas dari Yesus Tetapi orang Yahudi memahaminya secara zahir Nah Ini Banyak sekali Bantahan Imam Gozali ini Makanya jangan kejang-kejang kamu Jangan bahas Imam Gozali Kamu akan mati kutu kamu nanti Mungkin itu dulu ya Lanjut teman-teman Cediar Selamat datang di kebenaran Oke terima kasih Saya juga closing statement I was closing Moderator ini Ya terima kasih Atas diskusinya Dengan penjelasan Narasi Dengan dalil Penuh Dengan dalil Dan penjelasan Dengan penuh Manfaat Untuk kita semua Dengan narasi-narasi Yang bisa disangkal langsung Oleh Ustadz Wapi Nah ini semua Sebagai Apa namanya Pembelajaran Atau sebagai Apa namanya Ilmu kita Di dalam Memahami Diskusi ini tadi Bahwa Pemahaman dari Kekristenan Maupun pemahaman Dalam keislaman Nah Alhamdulillah Disini Ustadz Wafi Menjelaskan Dengan gamblannya Dengan dalil Yang merujuk Apa yang generasikan Sudah sesuai Dengan apa yang generasikan Oke Mungkin itu saja Mungkin-mungkinan Ini manfaat Untuk kita semua Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Masih Terima kasih telah menonton!